Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai ketemu lagi di channel general lapangan kali ini kita akan melihat atau mengenal tanaman yang sangat mirip daunnya dengan tanaman bodi atau bahan bonsai bodi kita simak videonya berikut ini let's check this out oke bagi yang belum subscribe mohon dukungan untuk perkembangan channel ini untuk memberikan banyak informasi kepada sahabat semuanya dengan subscribe channel ini sekarang juga oke banyak sekali topik ya di grup facebook whatsapp dan lain sebagainya yang membahas tanaman bodi banyak sekali yang beranggapan beberapa tanaman yang daunnya mirip bodi sebagai tanaman bodi dengan tujuan untuk dijadikan bonsai dan ini adalah salah satu tanamannya ini namanya tanaman hura krepitans atau tanaman kuku macan ya atau juga disebut juga tanaman buah roda ini adalah salah satu jenis tanaman dari suku yporbiasiae tanaman ini disebut dengan tanaman buah roda karena buahnya mirip dengan bentuk roda bentuknya seperti ini daunnya seperti ini tanaman ini biasa ditanam di pinggir-pinggir jalan sebagai tanaman penaduh ataupun tanaman hias serta bisa juga disebut tanaman obat walaupun sebenarnya tanaman ini beracun ya tanaman ini berbentuk pohon besar ketahnya berwarna putih susu batangnya berduri ya tinggi tanaman atau pohon ini bisa mencapai 25 meter tanaman ini asalnya dari Amerika dan penyebarannya sudah sampai di negara-negara Asia tanaman ini bisa tumbuh dengan baik di tanah liat berpasir dengan intensitas cahaya matahari penuh ya pohon ini juga dikenal sebagai pohon neraka di beberapa tempat ya ini karena batangnya penuh dengan duri tajam dan seperti saya bilang tadi getahnya beracun menurut informasi getah dari pohon ini bisa digunakan untuk meracuni anak tanah pada saat berburu tentu saja tidak terlalu berbahaya untuk manusia ya walaupun tidak dianjurkan juga untuk mengkonsumsinya dengan jumlah yang banyak di pulau Jawa buah ini bisa dijadikan obat pencahar ya jadi ada manfaatnya juga jika di dipakai dengan dosis tertentu namun jika tidak tentu saja akan berdampak sebagai racun di tubuh manusia tanaman ini termasuk tanaman evergreen ya tanaman evergreen itu selalu hijau sepanjang tahun di segala musim tetap hijau daunnya seperti ini ya ini bunganya cukup cantik ya unik kemudian ini bunga yang masih terlalu dini ya masih kuncup ya masih kecil dan kemudian perbedaan dari tanaman kuku macan ini dengan tanaman bodi tentu saja bisa kita lihat dari daunnya ini perbedaannya tanaman bodi ujung dari daunnya itu agak memanjang ya itu ciri khas utamanya jadi kalau kalian menemukan tanaman yang mirip-mirip seperti ini bedanya bisa dilihat dari ujung dari daunnya kalau bodi itu agak memanjang jadi jangan bingung lagi sobat sekalian membedakan mana bodi mana tanaman hura ini kalau tanaman bodi juga batangnya tidak berduri sahabat itulah perbedaan yang mencolok ya namun sekilas ternyata memang cukup mirip tapi kita bisa lihat dari dua perbedaan utama tadi namun menurut saya kedua tanaman ini bisa dijadikan bonsai oke demikian sharing singkat kita semoga bermanfaat jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar di bawah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati